Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudayona mengatakan tidak ingin buru-buru dalam mengumumkan bakal cawapres Anis Baswedan. Pihak yang menyerahkan sepenuhnya kepada Anis untuk menentukan siapa cawapresnya. Dan itu kepada bakal cawapres kita, Mas Anis Baswedan, untuk menentukan bakal cawapresnya. Tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk mempunyakan kemenangan yang lebih baik. Nah kita sudah serahkan itu dan biarkan beliau yang nanti akan menentukan. Kami sama-sama sedang terus bekerja, terus mematangkan sehingga pada saatnya momentum itu datang. Kita tidak berharap hanya sekedar deklarasi atau sekedar memformalkan koalisi. Lalu setelah itu goyang lagi, setelah itu tidak jelas lagi. Kita ingin begitu sudah dideklarasikan, begitu sudah diumumkan, maka tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang lain selain strategi pemenangan pilpres maupun pemilihan anggota legislatif. Di sinilah kami ingin segera, tapi juga tidak ingin terburu-buru dalam arti gerasa gelusut dan tidak matang. Karena itu tidak berarti banyak. Kita ingin begitu deklarasi, begitu diumumkan, itulah titik awal kita bersrategi dan juga memenangkan suara rakyat di berbagai daerah. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.